Salam sejahtera Malaysia dan nyata di suara rekat bergembang di channel ini Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share Malaysia kita punya, cintai Malaysia ku, kita jaga kita Salam sejahtera Malaysia, tak habis-habis Tak habis-habis ada orang yang tak pakai cukup akal Bila bercakap, bila buat kenyataan Seolah-olah dunia ini mereka yang punya Seolah-olah mereka lupa bahawa fitnah itu dosa boleh masuk neraka Akhirnya satu lagi, satu lagi episode, satu lagi drama Bagaimana terjadinya sampai Fahmi memberikan tempoh hanya 24 jam saja untuk memohon maaf Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fazil memberikan tempoh 24 jam saja Kepada dua orang individu yang telah melontarkan fitnah kepadanya Kononnya beliau menyampaikan cerama politik di sebuah masjid di Rawang baru-baru ini Supaya memohon maaf secara terbuka dan menarik balik tuduhan atau berdepan dengan tindakan saman Kamu ada buktikah? Pengarah Komunikasi Pakatan Harapan itu berkata Notis tuntutan sudah dihantar oleh peguamnya kepada pencerama bebas Ahmad Dusuki Abdurrani dan pentadbir laman Facebook N13 Kuang petang tadi Habislah kamu Pencerama bebas Bebas tak bebas Tetap otak kena pakai Fakta kena pakai bukan sekadar cakap-cakap kosong Sekarang dah ada peluang kena saman Tak apalah mungkin banyak duit kan Fahmi berkata notis itu bagi membersihkan namanya Daripada tuduhan kononnya beliau mengadahkan cerama di masjid berkenaan Sedangkan beliau hanya menjelaskan tindakan Mengharamkan kumpulan muzik The 1975 Seperti yang diminta oleh ahli jawatan kuasa masjid ketika singgah solat di situ Ah Jadi Wahai siapa ini Ahmad Dusuki Abdurrani Silalah tanya Kepada ahli jawatan kuasa masjid Silalah tanya Sebelum buat kenyataan Patutnya beliau ini tanya dulu ahli jawatan kuasa masjid Betulkah Menteri ini buat Menteri ini membuat Apa namanya ya Cerama Cerama politik di sana Nah Barulah cakap Sekarang dah ada peluang nak kena saman Dapatlah kalau banyak duit Mulai bayar saman fitnah Masa itu ada orang tangkap gambar katanya Dan tulis saya cerama tanpa tauliah Berpolitik dan kempen di dalam masjid Sedangkan ia bukan begitu Alhamdulillah Pertama tadi katanya ketua polis Selangor Mengumumkan Setelah 22 saksi disiasat Beliau kata Beliau kata saya Pami Fazlil Tidak bersalah Katanya ketika berucap pada jelajah perpaduan Sepenapi Aryan Selangor di Sungai Kandis Dekat sini hari ini Habislah kau Ketua polis negeri Selangor sendiri Mengumumkan Bahawa beliau tidak bersalah Yaitu Menteri Komunikasi ini Beliau berkata Notis itu antara lain Bagi menunjukkan Bahawa perbuatan Pemfitnah Pemfitnah Tidak boleh sama sekali Dikompromi Terutama di dalam Kehangatan kempen Pilihan Aryan Negeri Yang sedang berlangsung Samannya Terdahulu ketua polis Ketua polis Selangor Yaitu Datu Hussein Omar Han Mengesahkan Tidak ada sebarang unsur Kempen politik Dalam ucapan Fahmi Yang dilaporkan berlaku Di ruang solat utama Masjid Nurul Yakin Kampung Melayu Seri Kundang Rawang Pada ahad yang lepas Habislah Ahmad Dusuki Yang disebut disini Pengarah komunikasi Pakatan Harapan itu berkata Notis tuntutan Sudah dihantar oleh Peguamnya Kepada pencerama bebas Ahmad Dusuki Abdurrani Dan pentadbir Laman Facebook N13 Kuang Petang tadi Dua-duanya Bakal menerima Habuan Sebab itu Pakai otak Pakai akai Sebelum bertindak Dan jumpa lagi Bye-bye Salam sujata Malaysia Selamat pagi Tontonan dan perempuan Selamat hari ahad Hari ini hari ahad Bersama dengan keluarga Pastinya pergi rancang Ramai-ramai Menikmati hari ahad yang indah Okey Bagi Orang-orang yang kristian Boleh pergi sembayang Jangan tidak pergi sembayang Belus pergi sembayang Okey Ini berita yang Amat-amat mengejutkan Untuk pastinya Calon pilihan raya negeri PLN Daripada Perikatan Nasional Rupanya ada calon Daripada Perikatan Nasional Daripada Calon yang Rupanya Berhutang Aduh Gagal lunas Tunggalkan Dividen Dua ratus Seribu ringgit Pula tu Disahkan Baru diterbitkan Di My Metro Polis menerima Laporan Polis menerima Laporan Bahawa calon Pilihan raya negeri PRN Gagal lunas Tunggalkan Dividen Sebanyak Dua ratus Seribu ringgit Aduh Utang tak bayar lagi Dah nak jadi YB Tok Batin Kampung Lubuk Lenggong Iaitu Razali Kulim Menunjungkan Laporan Polis yang Ditunjukkan Yang dibuat Selepas Peserta Ladang Getah Tidak menerima Bayaran Dividen Sejak Dua tahun Yang lalu Polis Negeri Kedah Telah menerima Satu laporan Berkaitan Ketidakpuasatian Terhadap Syarikat Rimba Bayu Di Baling Kerana Gagal Melunaskan Tunggakan Dividen Sebanyak Dua ratus Seribu ringgit Kepada Peserta Ladang Jurucakap Media Pilihan Raya Negeri PRN Ke-15 Contijen Kedah Iaitu Senior Asisten Komisioner Al Zafni Ahmad Berkata Laporan Itu Diterima Di antara Jam 11 pagi Hingga 12 tengah Hari Semalam Beliau Berkata Laporan Yang dibuat Oleh Tok Batin Daripada Kampung Orang Asli Lubuk Lenggong Dibaling Yang Mewakili Peserta Ladang Getah Diuruskan Syarikat Terbabit Kerana Tidak Berpuasati Selepas Gagal Melunaskan Tunggakan Bayaran Dividen Berkenaan Syarikat Rimba Bayu Enterprise Itu Kemudiannya Bila Disiasat Dimiliki Dan Diuruskan Oleh Muhammad Taufik Yaakob Iaitu Calon Bagi Perikatan Nasional Bagi Dewan Undangan Negeri Dun Bayu Oh Nggak Tahu Apa Sudah Kejadian Dia Sudah Diselesaikan Kalau Tidak Ini Memalukan Nah Jadi Calon Tapi Ada Utang Bagaimana Orang Percaya Inilah Calon Daripada Perikatan Nasional Syarikat Rimba Bayu Enterprise Dimiliki Dan Diurus Oleh Muhammad Taufik Yaakob Yaitu Calon Perikatan Nasional Bagi Dewan Undangan Dun Bayu Adakah Orang-orang Di Dun Bayu Masih Percaya Kepada Dia Dengan Kelalaian Dia Dengan Ketidak Cekapan Dia Dengan Ketidak Mampuan Menepati Janji Adakah Orang-orang Rakyat Di Dewan Dangan Dun Bayu Akan Memberikan Dia undi Kita Nantikan Nanti Kita akan Lihat Apa Keputusannya Apa Keputusan Adakah Orang Di Sana Masih Lagi Setia Untuk Memberikan Dia undi Kertas Inquiry Disahkan Yaitu Kertas Siasatan Delaman Disahkan Sudahpun Dibuka Untuk Memudahkan Siasatan Dijalankan Sebelum Polis Mengklasifikasikan Kes Tersebut Mengikut Seksyen Yang Bersesuaian Haa Makna Kata Memang Ada Kes Memang Ada Kes Memang Ada Yang Perlu Disiasat Cuma Saja Nak Tunggu Sedalam Seksyen Apa Dia Akan Diletakkan Jadi Kalau Dia betul-betul Ada Kes Dan Diambil Tindakan Bagaimana Dia punya Status Nanti Kalau Dia Kalah Masuk Penjara Ataupun Kena Dendaka Kita Tengok Apa Seksyen Dunia Nadi Suara Rakyat Bergemar Di Channel Ini Jangan Lupa Tekan Butang Subscribe Like Dan Share Bye Bye